Baik Pak, terima kasih banyak. Jadi yang terhormat Pak Haji Pasasi, guru saya sekaligus, sahabat lama saya ya Pak, saya banyak belajar dari beliau. Yang terhormat Pak Ustadz Hikmah, waktu itu teman main tenis meja ya Pak dengan beliau. Sebenarnya yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir dalam acara Jum yang berbahagia ini, pertama-tama izinkan penyampaikan salam kepada yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu. Ya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebaikan selalu ya Pak. Nah, izinkan saya ingin menyampaikan salam, ini bersifat gini persal ya Pak. Salam saya yang pertama, kebetulan ada yang terhormat pemuka bunga agama juga dalam kondisi ini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Om Swastiastu, kemudian ada Saloh, kemudian Namo Buddhaya, ada Sampurahdun dan yang terakhir adalah Rahayu Pak. Nah, salam ini sebenarnya mengandung makta yang hampir sama ya. Jadi semoga keselamatan terlimpah untuk Bapak-Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, Om Swastiastu ini semoga selamat dan rahmat Tuhan selalu diberikan kepada Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat, maknanya ini sama memberikan kesejahteraan gitu ya Pak. Nah, jadi untuk itulah Pak Haji izinkan saya untuk ngobrol santai saja dengan Pak Bapak-Bapak Sekalian. Karena saya melihat di grup ini atau di WA grup ini ada Ibu Lin juga ya Pak. Nah, jadi ngobrol santai ini saya rasanya Pak Haji, aduh kenapa diurutan saya berbagi pengalaman. Jadi ya Pak ya, padahal sebenarnya Pak Haji ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang hadir dalam ini ya Pak. Nah, tapi tidak apa-apa mahu saya ingin. Nah, yang kedua justru yang saya ingin coba berbagi ke Bapak-Bapak sekalian adalah pengalaman yang sifatnya rohani ya Pak. Nah, pengalaman spiritualnya gitu ya. Ini yang kita berbagi ke Bapak-Bapak dan yang ketiga. Saya ingin sekali dengan Pak Bapak sekalian untuk bagaimana sih mengikmatkan dalam kehidupan sehari-hari biar kita itu benar-benar bisa dengan sadar melakukan sesuatu bahwa inilah tuntutan universal ini ya Pak. Nah, saya lihat yang pertama Pak Haji, saya lahir 16 tahun yang lalu, tapi kebanyakan daerah, saya dibilangkan dengan tradisi-tradisi yang selengkap dengan santren ya Pak Haji ya. Nah, jadi SD, SMP, SMA, saya dihabiskan di BUD. Kemudian perguruan ini S1, S2, S3, saya habiskan juga di Kabupung dan di Jakarta ya Pak. Nah, setelah itu saya ikuti untuk profesi 2 Pak. Yang diterima Amerika ya Pak, itu strategic management, kemudian ekspor saya di sana. Kemudian bisnis strategic management juga ekspor saya di sana Pak. Nah, jadi di wayat pekerjaan saya sebenarnya nggak disini memang Pak. Nah, yang kedua, saya juga kebetulan di wayat pekerjaan masuk ke operasi afra ini tahun 1989. Nah, setelah itu saya menjadi staff ahlinya, kemudian menjadi staff ahli Pak Bupati. Nah, terakhir saya mimpin perusahaan daerah ya Pak. Dan setelah itu karir pendidikan saya, saya ngajar di beberapa umumnya, termasuk saya juga memberikan pendapat-pendapat yang terkait dengan fenomena sosial juga Pak. Nah, jadi 1 atau 5 persen ini sebenarnya rewa saya nyadang istimewa ya Pak. Nah, jadi saya dari mulai sekolah di SD sampai dengan usia 56 tahun Pak, saya merasakan ada sesuatu hal yang ada ya. Kenapa ya, kalau saya bisa kalau berbicara bisa di perang Pak. Kemudian kalau saya berpikir saya bicara 50 tahun ke depan gitu. Nah, saya merasakan hal yang luar biasa seperti itu gitu Pak. Nah, maka riwayat sekolah saya begitu, riwayat pekerjaan saya begitu, kemudian riwayat karir saya juga begitu gitu ya Pak. Nah, tetapi Pak Haji dan bahwa sekalian yang saya hormati, saya menjadi penasaran ya. Kalau ada orang yang bertanya, saya tidak pernah berpikir banyak, langsung dijawab Pak. Kalau saya baca buku, saya juga tidak perlu menghabiskan semua halaman gitu Pak. Nah, saya cukup judul-judulnya, saya tiba-tiba menghati saja seperti itu. Nah, itu yang saya rasakan ada penasarannya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut Pak, saya ingin berbagi gitu ya Pak. Nah, maka pengalaman saya tersebut, berikutnya di perhentikan saya di PONI, sejak tahun 2015, kemudian COVID yang kemarin Pak, dan saya pada saat dioperasi besar, khususnya dikeluarkan, itu sama sekali tidak terasa sakit sedikit pun juga Pak. Seperti kehidupan normal saja. Nah, jadi sehubungan dengan itu Pak, saya berbicara tentang bagaimana pengalaman indrawi saya Pak, panca indera saya. pengalaman untuk berkeyakinan gitu ya Pak ya. Nah, kenapa ya saya bisa seperti itu gitu ya Pak ya. Nah, maka kalau misalnya saya berpikir seperti itu, saya menelusuri Pak. Menelusuri dalam setiap perenungan sholat saya, kemudian setiap perenungan meditasi saya, saya benar-benar merenungkan apa yang terjadi gitu ya Pak. Nah, jadi Pak, kalau kita lihat sekarang realitasnya seperti itu. Nah, saya melihatnya bahwa dalam tubuh saya terbagi menjadi dua. Satu, jasad lahirnya, ya Pak. Yang kedua, sifatnya yang non-fisiknya Pak, yaitu batiniannya. Nah, kalau saya simpulkan, kalau hal-hal ini semua itu benar-benar tetap dengan pikirannya, kemudian orang ini sekarang, maka antara pikiran dan fisik, tidak, tidak, tidak baca. Atau sudah ngerti, sudah bisa berbicara dan seterusnya. Maka saya mampu melihat bahwa memori. Kemudian, badan ini adalah tumpukan-tumpukan daging, Pak. Hanya seonggok daging, tidak pulang saja. Nah, yang saya gali ada sebenarnya di antara pikiran dan di antara tumpukan daging tubuh ini. Sebenarnya, kita harus menyadari, ada satu kekuatan yang mahal luar biasa. Nah, saya berhasil menggali gitu, Pak. Maka, kalau kondisi yang seperti itu, saya meyakini bahwa ada satu kekuatan yang luar biasa. Nah, maka, Pak, kekuatan yang luar biasa, kalau saya sebagai orang muslim, itu barangkali menyebutnya roh. Kalau teman-teman kita yang beragama muslim, ini menyebutnya sebagai roh kudus. Kalau teman-teman kita itu beragama Hindu, itu menyebutnya adalah Atman. Tetapi, kalau di dunia spiritual modern yang sekarang ini, itu yang disebut dengan kesadaran murni. Nah, maka, di antara pikiran dan biasa, itu ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan itulah yang disebutnya, saya nyebut kesadaran murni. Nah, sehubungan dengan itu, Pak, barang siapa yang bisa menghidupkan kesadaran murni, barang siapa yang dekat dengan Tuhan, dengan barang siapa yang menghidupkan roh kudus atau Atman, maka orang yang tersud akan mendapatkan kesadaran dan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi, kalau istilah Sunda itu, Pak Haji, itu yang disebutnya saat 7 metu, saat tetap nyata, Pak. Nah, saya melakukan itu, itu dengan menggunakan, Pak, mediasinya atau medianya dengan melakukan meditasi, Pak. Jadi, setelah sholat, saya meditasi, Pak. Atau sholat itu sebenarnya merupakan meditasi yang tertinggi, Pak. Nah, saya ingin bagikan kepada beberapa sekalian, kenapa saya bisa seperti itu. Karena saya betul-betul bisa dan belajar menggali tentang bagaimana menghidupkan kesadaran murni tersebut, Pak. Nah, jadi, dalam hal ini, saya selalu memperhatikan di tempat, saja-sahaja dia sholatnya rajin, dia ke gerejaannya rajin, ke depurannya rajin, Pak. Tapi apa yang dituntutkan di dalam di dalam tuntutan keyakinan tersebut, itu mereka nggak kelihatan hasilnya, gitu, Pak Haji, ya. Nah, maka, kalau saya berpaya sekarang, dalam sholat saya selalu ina sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Tuhan semesta alam, ya, Pak. Kalau itu kita sudah renungkan dengan baik, Pak. Dengan kita kontemplasi, dengan kita merenung, maka itu akan muncul kesadaran murni, ya, Pak. Sehingga indah kita itu selalu dikendalikan. Jadi, selalu terkontrol, selalu terkontrol, terkontrol. Nah, dengan demikian, Pak, saya sebenarnya ingin betul-betul bahwa bagaimana kita betul-betul bertindak baik, berkata baik, kemudian berusap baik, dan seterusnya. Maka, kesadaran murni itu betul-betul akan terhutus dengan baik, Pak Haji. Nah, jadi dengan demikian, Pak, saya dan Pak Haji sama sebenarnya. Hanya kumpulan pikiran saja, kemudian hanya kumpulan daging saja, Pak, tapi yang betul-betul kita gali ini adalah kita harus bisa mengangkat yang namanya alofnya atau rofnya, atau yang disebut dengan atmannya. Nah, jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sekali menghilangkan baju saya, ya Pak Haji. Saya hanya mengatakan bahwa saya muslim. Maka, cara saya mengangkat tentang kesadaran murni, saya pendekatannya lah dengan cara Islam. Tapi teman-teman, teman-teman kita yang beragama lain, mereka juga mengangkat kesadarannya dengan cara lain. Nah, jadi dengan demikian, Pak Haji, semakin kita bisa melepaskan panafisme pada identitas. Kali lagi, ya Pak Haji. Saya berusaha untuk menghilangkan identitas saya. Saya tidak pakai baju lagi, ya Pak Haji. Tapi yang saya betul-betul terdepaskan adalah bagaimana kita serahkan identitas kita ini betul-betul kepada yang mahatunggal itu, ya Pak. Nah, maka kalau sholat ini mengingat Tuhan, kalau sholat ini kalau jikir ini mengingat Tuhan, kalau sholat itu betul-betul bisa mencegah kegiatan yang burkar itu, Pak. Itu yang kita lakukan secara sungguh-sungguh, ya Pak. Nah, jadi akhirnya dengan kondisi ini saya akan menyadari, sudah menyadari sekali bahwa saya berasal dari Allah ilah-ilah-ilah akan kembali lagi kepada Allah, gitu ya Pak Haji. Nah, Allah itu apa sebenarnya tadi? Nah, maka kita mempunyai tentang terminologinya bahwa ada nama Allah yang 99. Maka kalau kita iman itu yakin-yakin itu harus ada 4 perkara jat-sifat apa-nya. Maka dia sudah betul-betul mengakrobukan kan mengakrobuk ya Pak Haji. Nah, jadi dengan demikian, Pak. Karena tadi saya pasal dari Allah kembali lagi kepada Allah, Pak. Maka diibaratkan seperti hanya saya nipalon, Pak. Di luar ada udara yang begitu luas kemudian balon saya ada udaranya juga maka pada saat saya akan kembali ini yang sebenarnya dari Allah kembali lagi kepada Allah. Kita tusuk balon ini maka udara yang ada dalam balon ini akan melebur kembali dengan udara-udara yang ada di luar, Pak. Maka saya menghindarkan sekali kalau udara dari dalam ini kita tusuk kemudian udara yang dari dalam dari balon itu keluar maka yang syak kewakiran itu adalah benar-benar terjadi gumpalan-gumpalan sehingga udara dalam balon ini tidak pernah menyatu dengan udara yang ada di luar, Pak. Nah, perumpamaan ini tidak diumpamakan sebenarnya, Pak. Nah, tetapi saya ingin memberikan hiasan saja. Ada begitu luasnya air di laut maka pada saat air di laut itu saya siuk dengan gayu maka saya ingin bagaimana air di dalam gayu ini apabila kembali lagi ini nanti akan melebur kembali, Pak. Nah, maka kita maknai secara bersama-sama apa yang disebut dengan imnalillahi wa imnalillahi tersebut. Saya dengan Bapak sama-sama yang dicintakan oleh Tuhan kemudian yang kedua saya juga dengan Tuhan sama dengan hewan juga sama hanya kita diberikan pikiran atau akal dan pikiran yang luar biasa, Pak. Dalam terminologi Sunda ini dikenal dengan tiga makhluk ada makhluk eling makhluk cicing dan makhluk nyaring, Pak. Semua akan kembali kepada yang tahansi seperti kita, Pak. Nah, jadi dengan demikian, Pak. Jadi, kita sama-sama berjalan kesadaran murni tadi, ya, Pak. Nah, sehingga implementasinya saya sudah melakukan pergerakan di panah-panah, Pak. Jadi, saya mengumpulkan delapan juta rupiah, ya, kemudian delapan juta rupiah ini saya kembalikan, saya berikan gratis kepada petani, syaratnya cuma satu, Pak. Mereka harus menjual pajaknya kepada saya, Pak. Dan saya beli agak tinggi, Pak. Dalam satu tahun ini, Pak, dalam satu tahun ini, kita dua kali panen dan kita dapatkan itu, maka bagi mereka yang mengiyur delapan juta rupiah, saya bebaskan selama enam tahun, tidak boleh beli berasai. Nah, jadi akhirnya membangunlah manfaat, manfaat bagi petaninya yang kita berikan gratis, kemudian manfaat yang tadi yang nyur diberikan gratis padinya, dan ada keuntungan 30% dari posisi sektor pertanian yang digarap dengan pangan amanah tersebut lagi. Nah, jadi dengan demikian implementasinya saya selalu berbuat baik terhadap lingkungan, berbuat baik kepada makhluk-makhluk yang lain, apalagi saya harus berbuat baik kepada orang manusia, Pak. Nah, jadi dengan demikian, Pak, muncul kesadaran murni yang selalu mendorong untuk berbuat kebaikan tersebut. Nah, jadi dengan demikian, baik ini adalah kantak kunci, itu ini adalah kantak kunci-nya. Maka, siapa saja yang menjaga panca indraknya, maka mereka betul-betul tidak akan terkotasi dengan pengaruh-pengaruh yang lain, Pak. Sehingga, kalau udara di dalam balon ini kita tusuk, Pak, karena waktunya sudah betul-betul waktunya harus kembali, maka udara ini, udara dalam balon ini betul-betul melembur ke dalam udara yang dalam alam sebesar ini, Pak. Nah, itulah yang saya rasakan dalam pengalaman si ritual saya, Pak. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kesadaran pribadi, Pak. Hari ini saya diponis luar biasa tahun 2015 oleh dokter, kemudian kemarin saya COVID yang luar biasa sekali, sosoknya luar biasa, Pak. Saya pasrahkan seluruhnya kepada Tuhan Yang Maesah dan akhirnya saya masih dikesempatan untuk berdisruksi dengan Bapak sekalian. Nah, jadi Pak Haji itu saja yang saya sampaikan kalau pengalaman pendidikannya seperti tadi tidak ada yang istimewa, pekerjaan, pengalaman pekerjaan juga tidak ada yang istimewa, tapi yang saya rasakan saya berusaha untuk melakukan transformasi, Pak. Bagaimana membangunan membangun kesadaran pribadi, Pak. Dengan membangun kesadaran murni yang tadi, masing-masing personal, maka itu sudah membangun kebaikan, Pak. Apalagi kalau kita membangun kesadaran koleksi, Pak. Jadi, dengan demikian, apa yang dipiljarkan oleh agama akan membangun, akan menjadi agama yang rahmatan yang alami, itu betul-betul akan terbujuk dengan baik. saya agak buruk karena waktunya kayak telan belum. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak apa-apa Pak Nana, Kang Nana, yang penting kita diskusi. Jadi, sebenarnya kalau boleh tahu, inti yang Pak Nana ingin sampaikan kepada kita sebelumnya. Sebelum yang lain nih, Pak Wito, saya minta berikan komentar. Kemudian, Pak Yunus, kemudian yang juga Pak Supandi minta komentar nanti. Ini yang ini. Tapi, apa sebenarnya yang Pak Nana ingin sampaikan kepada kita semua? Intinya adalah, Pak Haji, bagaimana kita menyadari bahwa kadang-kadang kita selalu dikendalikan oleh pikiran kita, Pak Haji. Padahal, pikiran kita adalah sesuatu yang saat, tidak betul-betul tidak murni. Kadang-kadang, pikiran ini mendorong terhadap apa yang menjadi ketuatan tubuh kita. Hormon kita menjadi cepat. Misalnya, tiba-tiba melihat tetangga belinya gil. Pikiran kita pingin. Maka, dengan kondisi pikiran kita yang tidak terkendali dengan itu bisa mendorong terhadap organ tubuh kita yang benar-benar kacau. Sehingga orang menjadi sakit. Kondisi pikiran kita yang tadi sebenarnya merupakan kumpulan dari semua memori sejak kita lahir sampai dengan hari ini. Jadi, di antara pikiran kita, di antara badan kita, ada yang menggerakkan kita menyebutnya roh atau Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi, kalau kita gali sekarang, Allah itu punya nama 99, punya sifat zat af'al yang seperti itu. Kalau kita sekarang mengaktifasi yang tadi, maka akan muncul kesadaran murni. Jadi, dalam kesempatan ini, mari kita jangan terlalu dikenalkan kecilan, mari kita juga, Pak, betul-betul menghidupkan tentang kesadaran murni tadi, Pak. Jadi, intinya, saya dalam kesempatan ini, ingin menyampaikan bahwa dalam 56 tahun saya hidup, saya sejak kecil dan sampai hari ini, bisa menghidupkan kesadaran murni, Pak. Jadi, saya menggunakan istilah saya saja, Pak. Jadi, saya bisa menghidupkan tentang kesadaran ini. Jadi, intinya, Pak, bagaimana kita pandai untuk menghidupkan kesadaran, Pak. Nah, itu yang intinya, Pak. Saya minta pendapat dari Pak Wito, silakan Pak Wito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Pak Nana Sutisna, ya? Ya, betul, Pak. Salam kenal, Pak, baru kenal kita. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dikasih tugas sama Pak Posase kemarin. Tolong, Pak Wito, kasih komentar apa ini. Saya akan mencoba. Tapi yang menarik, Pak, saya, tadinya, saya lihat materinya bicara tentang perusahaan. Tapi rupanya kesadaran murni judulnya. Pengalaman, murni, pengalaman, pengalaman, tapi pengalamannya menarik, Pak. Saya setuju. yang pasti, Bapak bilang, katanya, bahwa kita ini dikendalikan oleh pikiran kita, bahwa pikiran kita itu merupakan kumpulan memori yang selama ini, Pak, ya. Memori dari mulai kecil sampai saat ini, mungkin. Ya, betul, Pak. Nah, sehingga dari situlah kita diserang langsung, kita harus sering introveksi ini. Ya, betul, Pak. Introveksi dari masing-masing apa yang menjadi kumpulan memori tadi. Karena memori kan macam-macam. Ya, betul, Pak. Ada memori tentang ya, pribadi atau tentang penanggapi sesuatu atau hal yang lain. Ini luas sekali ini. Kalau kita kaitkan dengan ya, kita sebagai orang muslim tentunya, nomor satu adalah yang agama adalah sholat. Tadi, Pak, ngatakan adanya itu intinya disolat, kan? Ya, betul, Pak. Di semua, ya, Pak. Di sholat, jakat, puasa, Pak. Betul. Oh, di empat itu, ya? Lima, ya? Ya, betul. Oh, ya, ya, ya. Di lima, ya, Pak, ya? Sampai dengan naik haji. Ya, naik haji, ya, ya. Mohon, Pak. Bapak, lima-limanya sudah, Pak, ya? Insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Memang begini, Pak. Kalau saya kaitkan dengan pengalaman yang saya rasakan hari tadi, contoh seperti gini. Saya ini sebenarnya orang pensiunan, Pak, ya. Saya pertama kali kerja setahun, dua tahun setelah resmi menjadi PNS, saya punya pikiran. Mungkinkah saya pergi pergi haji waktu itu, Pak. Sampai saya apa ya, nazar sendirilah. Saya berusaha sebelum pensiun harus harus ke Tanah Suci. Itulah. Tapi Alhamdulillah, Pak. Dua tahun sebelum itu ternyata ada itu. Coba-coba kok coba-coba ada rejeki, ada mempatu, memungkinkan, sehingga saya berusaha untuk pergi. Dan biasa kita kalau mau niat mau pergi haji itu kita rahasia dulu. Jangan sampai banyak orang tahu yang namanya apa ya, ini kan internal banget. Tahu dengan keluarga aja. Tapi yang namanya ditutup-tutupi akhirnya ketahuan juga. Gak enak sebenarnya kita kalau cerita banyak orang, kita ini kemampuannya apa sih kok kita naik haji gitu kan. Tapi suatu hal yang gak mungkin emang saya pikir bagian negeri gaji apa adanya sebagainya macam itu bisa pergi haji. Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah semua itu ternyata ya karena Allah ya kita coba lagi. Membangun kesadaran. yang penting kunyinya satu ikhlas rela apa yang saya rasakan ikhlas rela apa adanya pasrah 100% sama Allah. Gak bisa kalau hanya sekedar pasrah pasrah harus betul-betul pasrah 100% kalau saya pengalaman disitu pak saya melihat waktu pergi haji aja suatu hal yang gak mungkin kalau saya rasakan saat itu bagian negeri seperti ini mana mungkin sedangkan untuk membayai kuliah anak aja waktu itu juga saya juga bertanya-tanya ya Allah gimana nih tapi semua itu Allah semua saya selalu pasrah ya Allah yang ngatur sempat teman saya pada waktu itu kok tega-teganya dua orang kuliah di luar kota lu tinggal sendiri di Jakarta kan kasihan mereka katanya saya gak kasihan saya serahkan Allah mereka rupanya pengalaman rasa pasrah sama Allah kalau direndungkan itu bisa saya rasakan kembali pak terbukti semua itu kembali lagi dan kecadaran murni bapak katakan tadi kecadaran murni itu adalah ya introveksi aja intinya semuanya kembalikan semua kepada Allah semua itu skenario ternyata Allah yang ngatur terasa komentar saya gimana itu pak kursasi makasih walaikumsalam sebelumnya sebelum panana saya minta tolong pak Yunus kabar kasih apa pendapat pak Yunus terima kasih pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya saya mengikuti apa yang disampaikan oleh pak Nana ini memang luar biasa ya semuanya tinggi ilmunya tinggi pendidikan tinggi dan kesusahan juga yang patut kita banggakan ya pak Nana saya cukup menaruh sesuatu yang luar biasa kepada pak Nana sampai-sampai pak Nana bisa didengar pak bisa oke ya kesuksesan yang di jangkau oleh pak Nana mulai dari karyawan kooperasi sampai kepada peneliti dan dosen sampai kepada pendidikan S3 itu luar biasa kalau saya pinjam kata-kata pak Rohit jadi memang pengalaman pak Nana ini memang ya daging semua kata pak Rohit luar biasa itu pak saya cukup salut dengan pengalaman pak Nana yang semuanya saya kira itu cukup membanggakan apalagi pak Nana sudah menjalankan apa yang dikatakan tadi kesadaran murni nah ini mungkin saya sendiri barangkali masih masih belum mampu untuk menjalankan apa yang dikatakan oleh pak Nana tadi kesadaran murni ini dan kadang-kadang juga apa yang dikatakan pak itu tadi pikiran kita kadang-kadang itu terkonfirmasi dengan lain-lain hal sehingga kita segala sesuatu itu kadang-kadang kita tidak tidak fokus ya tidak fokus dan salah satunya yang saya jalankan itu tadi apa yang dikatakan pak itu itu semuanya kita serahkan kepada Allah dan alhamdulillah sampai saat ini umur saya yang sudah tidak muda lagi masih dalam keadaan sehat walauk masih muda pak Inos masih muda masih muda menurut update terakhir dari WHO ya nah saya kira hanya itu teman-teman saya Pak Pak Sasi dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh gimana menurut pak Suandi silahkan pak Suandi oh baik tidak banyak barangkali yang saya ini karena saya merasa ya Alhamdulillah lah pencerahannya Pak Nana jadi Masya Allah itu sesuatu hal yang luar biasa menurut saya kemudian juga tadi disampaikan kita mendengar ya saya hanya satu saja ya mudah-mudahan judul atau yang deklarinya Pak Nana ini betul-betul yang dikatakan kesedaran murni ya kita kalau saya sih sebagai orang yang bukan tidak muda ya masih masih punya semangat lah hal-hal seperti itu rata-rata setiap orang itu bisa punya seperti itu cuma mungkin Pak Nana lebih ya karena roh kita di waktu itu selalu dilindungi oleh Allah selamat yang digali sekali lagi saya hanya bisa mengatakan Insya Allah mudah-mudahan Nana terus dan kita bisa berbagi begitu saja oke 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 menuhi Pak Subandi sebelum Pak Nana mungkin ada pendapat lain dari Bang Aslim silahkan Bang Aslim baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi tingkat ya Bang Alahimnya pertama saya ingatkan terima kasih kepada Pak Nana yang begitu memberikan percerahan untuk kita semua dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang lain saya disininya ini memberikan penekanan saja secara Al-Quran ya bahwa Allah mengatakan Wallahu akhrajakum mimbutuni umatikum la ta'lamu nai syai'ah waja'ala lalakum sam'a wa basara wal ku'adah lalakum tashkurun kita ini dilahirkan oleh ibu kita dari perutnya tidak mengetahui apa-apa masih murni bersih putih fitrah kemudian Allah berikan kita tiga faktor atau komponen yaitu sam'a basara fu'ada sam'a itu pendengaran kemudian penglihatan dan akal nah melalui tiga serana inilah memori-memori tadi bisa masuk kepada pikiran kita melalui tiga serana itu semua memori yang kita alam ini baik itu yang sifatnya positif negatif ya itu semuanya direkam oleh otak orang psikologi mengatakan juga apa yang kamu lakukan adalah merupakan manifestasi dari jiwa kamu jadi perbuatan kita ini baik positif maupun negatif itu merupakan implementasi daripada jiwa akal nah akal ini tadinya kan kosong ya kita lahir tidak tahu apa-apa dan kita dilahirkan oleh dua unsur yang pertama fisik dari tanah kemudian ruh dari Allah itulah komponen manusia nah manusianya kan diberi makan makanan fisik adalah gizi yang merimbang makanan ruh itu kalau kita humanisam adalah wahyu Al-Quran nah kemudian apa yang direkam memori yang kita rekam di otak kita itu tergantung kepada input yang kita berikan kalau kita berbicara fisik supaya kita sehat tentu inputnya adalah gizi yang berimbang sehat halalan toibah mubarakah jadi tidak hanya gizi yang sehat saja tapi didapatkan dengan cara yang halal yang toib dan berkah kemudian makanan batin kita ruh kita adalah itu dikatakan tadi ruhul kudus ruhul kudus itu penyertinya adalah itu malaikat Jibrillah yang membawa wahyu jadi makanan kita itu adalah wahyu makanan rohani kita itu ada juga kalau rohani kita diisi dengan ruhul setan maka kita aplikasi implementasi perbuatan kita adalah merusak terus tapi kalau inputnya adalah ruhul kudus maka implementasi yang kita lakukan adalah kegiatan-kegiatan positif seperti Pak Anak tadi memberikan bantuan kepada petani dan lain sebagainya jadi memang apa yang kita lakukan itu adalah berdasarkan pemikiran yang kita dapat input yang kita dapat nah kalau kita menyadari apa yang kita dapat itu dan kita implementasikan itulah yang mungkin dimaksud Pana Anak tadi kesadaran murni pure ya kesadaran murni oleh karena itu Allah juga mengatakan kami menciptakan jin dan manusia adalah sebuah ibarah jadi implementasi dari akal fikiran yang didasari ruhul kudus tadi itu kita gunakan sebuah ibarah itu berbuatan baik berfikiran positif melakukan perbuatan yang positif tanpa kita berfikiran negatif dan konstruktif jadi itulah yang Mbak Barangkali saya mungkin sekedar menambahkan saja apa yang dikatakan Pak Nana tadi luar biasa saya hanya sekedar menambah-nambah dasar-dasar ayatnya sedikit ya mudah-mudahan ini lebih sempurna lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begitu lah jadi ada satu lagi saya minta apa pengalaman Pak Rit sebelum kanan baik Pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam jadi pengalaman sahabat semua ini luar biasanya ya itu dari kecil tidak ada yang istimewa jadi tapi ya merasa tidak istimewa tapi kalau menurut Pak Abdullah teman-teman yang lain kemarin cerita semua manusia itu istimewa dan unik jadi tidak ada yang sama walaupun modelnya sama tidak ada yang sama jadi pengalaman Pak Nana tadi betul-betul membuat apa ya membuat pengalaman baru penjelasan Ustadz juga barusan memberikan satu pencerahan jadi ternyata mungkin ini manusia di dunia ini kita takdirkan memang untuk saling melengkapi saling belajar jadi itu itu ya yang saya tantang ada yang mendapatkan pengalaman Pak Nana ada yang seperti Ustadz sudah pelajari dari tempat lain juga ada yang mengalaman seperti itu jadi berertinya kita memang ditakdirkan untuk saling belajar begitu Pak itu aja terima kasih silahkan Pak Nana silahkan baik Pak Haji aduh saya senang sekali dan saya maafkan ya Pak saya sudah berani-beraninya menyampaikan pengalaman saya Pak jadi Pak Haji apa yang disampaikan dengan Pak Kukiai itu luar biasa dan bahas kalian ya Pak saya sekali lagi menggunakan bahasa universal Pak karena di dalam WA Group ini juga saya tidak berani menggunakan kalimat-kalimat yang seperti itu ya Pak Haji karena saya menggunakan bahasa yang universal biar lebih dipahami ya Pak Haji maka Pak Haji saya selalu melakukan mengosongkan pikiran Pak Haji maka itu yang dalam bahasa agamanya Pak saya selalu berusaha untuk Nabi Isbad Pak Haji maka pada saat saya mendapatkan Nabi Isbad saya selalu belajar terhadap berumursit yang tidak pernah ada wujudnya Pak maka kalau misalnya izinkan Pak Haji dan Bapak sekalian saya belajar tentang lati pah ya Pak jadi di dalam kita itu sebenarnya ada kekuatan menarik ada kekuatan kebaikan dan ada kekuatan keburukan ya Pak itu semua Pak Haji sebenarnya didorong oleh sebuah kekosongan ya Pak maka kosong itu merupakan sumber kecerdasan jadi kalau saya sholat pagi saya sholat kemudian saya membacakan apa yang ada dalam baca sholat nah setelah itu Pak saya biasanya mendapatkan Nabi Isra istilahnya adalah oh itu yang disebut dengan husu gitu ya Pak maka kalau kita sudah pandai mengosongkan pikiran kita Pak maka dialah yang disebut dengan sumber kecerdasan dialah yang menjadi sumber ilmu pengetahuan dialah yang menjadi sumber kekayaan saya sekarang kontemplasikan seperti itu ya Pak maka kalau hari ini saya melihat darah Pak kita tahu bahwa yang namanya badan kita ini sebenarnya tumpukan dari makanan kita tahu kita tahu bahwa yang namanya bagian yang terkecil itu atom kemudian melekol sehingga kalau Pak Haji ambil sebuah batu dan batu ini kita betul-betul pek-prek kita gerus maka sebenarnya itu yang disebut dengan kekosongan maka bahasa saya itu Pak dalam dalam pemahaman yang lebih yang 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 lebih bisa dimaknanya maka apa yang sepertikan zat itu seperti apa maka kalau zat kami selihin ini sebenarnya tidak bisa tidak bisa kelihatan tidak ada segala macamnya Pak maka kalau dalam bahasa sehari-hari orang Jawa menyebutnya adalah itu yang disebut dengan sung Pak itu ya Pak ya atau saya menggunakan bahasa Jawanya itu yang disebut dengan tan kono kino yonopo gitu ya Pak maka kalau kita lihat sekarang ini ada zat sebenarnya ini ada yang disebut dengan ruang empat ini disebut dengan suwung dan ini ada disebut dengan tan kono yonopo itulah yang sebenarnya sebenarnya kekuatan hidup yang bisa mensejatakan kita jadi dengan demikian Pak orang yang sudah memahami tentang maka sebenarnya itu yang benar-benar harus kita pisahkan dari identitas kita Pak ya Pak mari kita cermati seperti ini maka kalau saya saya berdoa Pak maka pikiran ini hanya mengawasi aja jadi saya misalnya niat saya soli pardo subiro kata ini dan nilai taklor akbar ya Pak waktu saya kecil yang dibayangkan itu kabar kemudian waktu ini saya diajari tentang solat kursus tapi hari ini saya mendapatkan sesuatu kenikmatan yang luar biasa karena saya melepaskan pikiran-pikiran ini tidak lagi mengganggu maka sekali lagi Pak mari kita kenali dengan apa yang sesuatu dengan mari kita sama juga dengan dan kita kenali dengan suung tadi jadi apabila kita mendengar apa yang menjadi hati-hati berkata-kata ini merupakan doa tidak langsung maka pada saat kita menyampaikan kalimat-kalimat yang terbut itu sebenarnya sudah terjadi kepada orang yang diceritakannya dan kepada kita yang mengawasi itu ada semuanya pikiran karena yang disebut dengan tidak daya tidak upaya hanya Tuhan saja yang berbetul menggerakkan Pak mari kita wujudan itu dengan cara sederhananya saya selalu melakukan proses sholat ini dan setelah itu saya melakukan kontemplasi dengan mengosokkan pikiran sehingga pikiran-pikiran ini kita tempatkan hanya mengawasi saja tidak pernah mengatur terhadap kekuatan yang maha hebat itu jadi dengan demikian Pak iman itu betul-betul yakin yakin ini kalau saya belajar tentang yang seperti tadi saya misalnya tak tahu Pak maka saya ingin mencoba belajar tentang hakikat dan marifatnya Pak maka marifatnya itu dan seluruh siapa kenali dirimu sebelum mengenali Tuhanmu maka Pak saran saya untuk bisa mendapatkan tentang apa yang saya beritahu tadi kesadaran murni Pak saya tidak pernah melibatkan tentang fikiran maka kalau tadi saya kontemplasi saya sholah dan seterusnya tidak membayangkan apa-apa dan seterusnya tiba-tiba ada ketuatan orang yang luar biasa pengalaman saya seperti ini saya pernah saya sekarang ada kegiatan juga Pak di Pasaraman Bali dengan kelompok-kelompok agama Hindu saya serap ilmunya Pak saya juga kebetulan ngajar di perkumpulan Buddha saya serap ilmunya Pak tapi dengan saya serap mereka saya semakin meyakini bahwa agama ini agama Islam ini adalah agama yang betul-betul agama yang terakhir jadi saya tidak pernah membatasi tentang ruang hidup saya Pak saya menerima pada seterusnya maka kalau tadi disebutkan Pak tidak mungkin saya ASN bisa naik segala sesuatu Pak akan terjadi apabila kita mampu untuk bisa membuat sadaran nanti nanti Pak maka mari kita kenali tentang tadi Tan Kono Inoyonopo tadi mari kita kenali tentang Sung tadi ya Pak ya maka kita akan mendapatkan apa yang disebutkan Nabi tadi ya Pak jadi tidak ada yang tidak mungkin pasti akan mungkin maka kalau saya katakan istilahnya A'agim ini daun jatuh saja Tuhan maka mari kita kenali Tuhannya itu siapa kalau punya nama 99 maka kalau kita rangkum nama 99 semuanya adalah nama kebaikan maka saya ingin berusaha menerapkan tentang kebaikan itu dengan saya menerapkan kebaikan tadi maka saya sudah mengakrobkan bahwa saya sudah melakukan apa yang ada di dalam bersemenya Tuhan di dalam saya saya berusaha hati-hati jadi kalau hari ini itu adalah orang yang paling takut kepada Tuhan Pak maka saya merasa takut juga Pak takut apa yang saya pikirkan jelek akan kejadian apa yang saya sampaikan jelek akan kejadian juga Pak makanya saya berusaha untuk mengendalikan dengan kesadaran yang buruk tadi Pak jadi dengan demikian Pak fungsi tentang bagaimana kita melakukan tolat yang kusuh agak aneh juga ya Pak ya kusuh ini seperti apa ya Pak ya maka ada pelatihan tentang kusuh tadi ya Pak maka pengalaman yang saya lakukan hari ini Pak itu tidak bisa dicertakan secara sempurna kepada kalian karena masing-masing Pak akan akan menemui akan merasakan sendiri oh Tuhan ini hadir ya Pak saya merasakan betul Pak pada saat saya waktu itu dioperasi besar dan diponis tidak akan tapi dengan kesadaran murni tadi Pak boleh tahu nggak Pak itu dioperasi apa ya dioperasi apa ya saya jadi Pak begitu saya sakit murut jadi waktu itu Pak saya menjadi konsultan di Migas ya Pak di Migas saya ada pekerjaan berat tiap hari dan kebiasaan saya biasanya Pak hari ini di Batu besok saya di ujung pandang kemudian besoknya di Surabaya saya muter Pak jadi saya dari satu tempat ke tempat yang lain maka keliasaan buruk saya selalu makan makanan yang tidak pernah ada di rumah saya menghubungi lagi perlebihan tadi ya nah sakit mules Pak Ji kemudian waktu itu saya ada rapat di Migas itu tidak berhenti saya pulang dulu disuntik selesai Pak kemudian bulan berikutnya saya mules lagi begitu saya pulang ke Garut langsung masuk ke rumah sakit Pak Ji masuk ke rumah sakit dokter memerintahkan masuk ke perang operasi Pak dan saya dibelik dokter waktu itu menganggap bahwa saya itu khusus butuh pecah itu ada dokter Bambang dia mengatakan bahwa ini bukan khusus butuh tapi berceceran darah maka dia bongkar supaya keluarga dan isi saya menyaksikan maka dia temukan bahwa terjadi kebocoran di dalam pankreas nah pertama kali isi saya berceritakan ini Bapak pemabok ya Pak suami saya bagaimana pemabok gak pernah minum gak pernah rokok juga oh Bapak ini wakoholik ya ini pekerjaan berat ya Bapak mengkonsumsi daging ya itu sebenarnya nah karena dibangun dengan ketidasi imbangan maka terjadilah masalah di dalam badan saya maka hidup ini harus sadar harus membangun kesadaran maka dengan sadar ini akan membangun sebuah keseimbangan maka intinya Pak pengalaman saya ini tidak bisa diceritakan sejak gamla tadi tetapi akan dirasakan oleh Bapak Bapak oleh Bapak yang saya hormati karena ini menjadi pengalaman yang betul-betul dilekatkan kepada masing-masing Pak sepanjang kita bisa mengaplikasi itu Pak Ji saya sebentar lagi insya Allah guru besar itu bonus Pak insya Allah Pak saya juga memimpin ini maka ini jadi apa yang saya katakan tadi sebuah proses maka hasilnya yang kita rasakan ya pengalaman saya ke Bali saya ketemu dengan seseorang Pak karena saya selalu meniatkan diri untuk ibadah di Bali karena ada usaha di sana sedikit maka di perjalanan saya satu satu kursi dengan dengan seseorang dia nanya ini siapa ya saya kenal nih saya kenal ya nah maka Pak Ji waktu itu saya turun di Bandara Bali kemudian saya dikasih pekerjaan oleh mereka Pak nah maka sepanjang kita punya pikiran baik sepanjang kita berucap baik sepanjang kita membangun kesadaran maka organ-organ teba itu membangun energi positif Pak nah maka saya tidak akan menggunakan identitas apapun juga Pak kalau hari ini orang teriak-teriak dengan menggunakan kalimat-kalimat toibah Pak sebenarnya itu sudah mengundang energi yang sangat buruk Pak ya Pak Ji nah jadi dengan demikian Pak Ji saya ketemu dengan Pak Dr. Bambang Ali Digesti Pak dengan Dr. Bedar dan sebagainya nah dengan demikian Pak saya menikmati hidup dari 2015 sampai dengan 2022 padahal waktu itu saya sudah diponis luar biasa nah jadi dengan demikian Pak Ji apa yang tadi disampaikan oleh Bapak yang AES Pak semua akan mungkin Pak Bapak jangan pernah mengatur tentang Tuhan gitu ya Pak ya karena Tuhannya sudah ada di kita Pak maka dikatakan bahwa Tuhan itu tidak jauh dari urat leher kita Pak maka antara urat dan lehernya itu ada antara antara kita dengan Tuhan itu tidak pernah ada antaranya Pak maka bagi Bapak-Bapak yang hari ini menggelutin tentang selalu Pak sariah tarikan hakikat maka awal ini hari 45 nah jadi dengan demikian saya sampaikan ke Bapak sekalian bahwa mari kita terjemahkan bahwa ruang hampak ini apabila dikumpulkan ruang hampak ini terdiri dari melepul dari neutron dari hal-hal yang sangat istimewa apabila dikumpulkan maka itu akan menjadi terjemah berhati-hatilah berucap berhati-hatilah berpindak berhati-hatilah fikiran Pak karena itu semua akan terwujud dengan dengan apa yang kita omongin Pak maka tadi saya katakan suhu atau zat laesa kami selisai itu yang saya maknanya Pak wujud tidak mbak ada tapi tidak ada Pak maka kalau ruangan ini kalau rumah ini tidak ada saatnya Pak yang menjadikan skat itu yang menjadikan dia identitas itu karena kita di skat Pak nah maka tadi apa yang tadi dikatakan dengan dengan bapak tadi Pak saya mohon maaf menggunakan istilah-istilah yang sifatnya universal ya Pak jadi dengan demikian tepat sekali Pak dengan pendekatan seperti itu maka saya katakan dalam pengalaman ini tidak bisa diceritakan dengan baik karena akan dirasakan Pak nah jadi dengan demikian Pak akhirnya muncul kepada judul yang yang saya sampaikan kepada Pak Haji tentang bagaimana perjalanan hidup saya Pak saya masuk operasi Astra setelah itu saya banyak berpikir hari ini saya selagi mendesainkan tentang kenapa ya sisim ekonomi kita ini kok marut-marut kayak begini ya Pak saya insya Allah Pak ada belasan buku yang saya tulis tentang pembangunan ekonomi umat ya Pak Haji ya kalau kita sekarang bersatu padu dengan kesadaran murni Pak maka ini sebenarnya akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh Pak seluruh masyarakat kita ya seluruh umat tanpa ada sekat-sekat pada dasarnya saya Bapak sama Pak kemudian hewan tumbuhan itu sama yang membedakan kita mempunyai akal dan pikiran ya Pak nah Pak Pandi dan Bapak sekalian tidak ada yang tidak mungkin ya Pak ya jangan sekali-kali mengatur Pak karena pada dasarnya apa yang terwujud ini sebuah proses dari dalam diri kita ya Pak ya maka hari ini kita banyak mendengarkan penceramah-penceramah yang mencati-mati saya menyesri Pak itu sebenarnya sudah membangun energi yang sangat negatif Pak baik kepada dia ataupun juga kepada benar-benar ya jadi hari ini saya ingin mengajak kebawah sekalian Pak bahwa akan terjadi terjadilah pun payah pun ya Pak ya maka lisan kita ini pikiran kita rasa kita ini itu semuanya menjadi gerbang menjadi ilmu Pak melihat sesuatu akan menjadi ilmu apabila kita telan dengan kesadaran murni tadi ya Pak apabila merasakan sesuatu akan menjadi ilmu maka ilmu ini yang betul-betul diamanatkan akan ditanya nanti ada tiga ilmu amal dan itu orang tua anak yang berdoakan orang tuanya saya pemahamannya universal saja ya Pak luar biasa ya itu adalah kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Pak dari kesimpulan saya hari ini kalau berbicara tentang bagaimana saya membangun konsultan bisnisnya itu saya katakan melalui proses yang tadi saya sebetulan Pak Ji menulis tentang buku manajemen strategik saya dengan keahlian saya Pak kemudian saya intinya bikin perencanaan strategik bagaimana prosesnya dengan baik Pak kemudian bagaimana SDM-nya dengan baik bagaimana sistem laporan keluar dengan baik maka itu tidak akan terlalu sulit ya Pak ya insya Allah dalam kesempatan lain saya ingin berbagi dengan mas kalian Pak kalau hari ini saya menggunakan melakukan apa yang disebut dengan pangan amanah atau doma amanah Pak Ji saya mengajak teman-teman pesantren saya di kuningan Pak Ji itu tidak pernah memungut serupiah pun juga terhadap para santrinya Pak saya gratis saja Pak karena saya saya juga menggunakan mesin uangnya untuk berproses terus kalian belajarnya dengan baik seimbangkan ilmunya agama dengan ilmunya lahir maka saya menjadi Pak belajar agama menjadi sangat penting untuk untuk moral kita tapi belajar lahiriah kita juga jangan sampai nanti banyak canceling-canceling di pinggir jalan Pak jangan bayang mobil-mobil bergerak hanya untuk memungut saja jangan sampai nanti para para pemuka agama yang seperti Pak Haji lihat itu dia mengumpulkan dari banyak banyak teman-teman kita ya Pak yang kaya raya itu saya perhatikan Pak Ji padahal kita punya kekuatan yang sangat luar biasa Pak Ji mohon maaf sekali lagi kepada yang terhadap Bapak sekalian saya senang sekali cuman saya tadi agak telat saya ingin berbagi lagi dalam kesempatan lain yang lebih real itu yang saya sampaikan ke yang terhadap kalian barangkali mudah-mudahan bermanfaat mari kita lakukan sesuatu Pak Ji jangan dihafal ayo kita lakukan ikro ini dibaca Pak dibaca ini ayo kita lakukan maka kita menjadi pendorongan hidup menjadi way of life kita saya ingin memohon kepada yang terhadap Pak Haji makasih bahwa sekalian mari kita transformasi ini grant ayo kita lakukan Pak bukan dihafal lagi ya Pak ya saya kadang-kadang Pak Ji mutup mata mari kita gerakan sidak dan seterusnya mesti apain gitu ya Pak ya mari kita lakukan jangan kali mudah maka kesadaran murni itulah Pak akan membawa keselamatan di awal akhirah kita amin banyak teman-teman bisa mohon maaf sekali lagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam alhamdulillah bisa kita ini insyaallah untuk yang akan datang itu salah seorang direktur dari Astra tapi bicaranya bukan masalah yang lain bicaranya yang sesuatu yang kita tidak dunga seorang direktur tapi dia hobinya itu adalah baca puisi hobinya itu moto tapi dia seorang direktur kenapa kok bisa hobi kesana saya akan coba kita akan coba gali dari sisi yang itu seorang direktur Astra lama pengalaman di Astra tetapi kok punya hobi yang seperti itu kita akan coba kita akan nah sebelum sebelum apa sebelum kita tutup saya minta tolong Ustaz Hikmah untuk menyampaikan temannya Pak Nanai silahkan Ustaz Hikmah sebelum saya sedikit mungkin menyampaikan tawji atau nasihat untuk saya pribadi dan kita semua hari kita bersalawat kepada Nabi Gita Muhammad karena diantara sunnah di hari Jumat adalah memperbanyak salawat kepada Nabi Gita Muhammad yang kedua Barakallahu Fik kepada Pak Nanak semoga Allah SWT memberikan keberkahan untuk Pak Nanak dan kita semua yang telah sharing pengalaman di forum kita hari ini di hari Jumat yang merupakan media silu terahmi untuk kita semua baik Pak Kau Sasi dan bahwa sekalian yang saya cintai karena Allah SWT dari sekian banyak penyampaian yang disampaikan oleh Pak Nanak tadi dari awal sampai akhir saya simak dengan baik dan juga masukan-masukan dari beberapa peserta kita yang ada di sini saya ingin mencoba untuk apa namanya memberikan satu ayat ya Pak untuk kita semua karena satu hal yang perlu menjadi mindset kita semua kita ini umat Islam kita ini hamba Allah SWT maka yang terbaik bagi kita adalah tidak ada pilihan semua yang Allah SWT perintahkan bagi kita dan Allah larang bagi kita semua tercantum dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah dan itu yang paling baik kita perjalanan jadi pada saat haji wada haji wada itu adalah hadis perpisahan terakhir Rasulullah bersama para sahabatnya Allah SWT menurunkan ayat yang terakhir yaitu surat Al-Ma'idah ayat 3 Allah SWT berfirman Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT pada hari ini telah aku sekempernakan untukmu agamaku agamaku yaitu agama Islam ayat ini menunjukkan bahwa dalam pandangan kita sebagai seorang muslim agama yang diri oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama islam ini sebuah keyakinan yang tidak boleh hilang dalam diri kita sebagai seorang muslim dan islam itu adalah hidayah atau anugerah yang tertinggi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan sama kita setelah itu implementasinya apa Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik umat itu adalah generasiku generasi Rasulullah SAW kemudian setelah itu generasi berikutnya yaitu tabiin setelah itu generasi setelahnya jadi generasi Rasulullah dan para sahabatnya kemudian yang kedua generasi tabiin setelah sahabat dan yang ketiga adalah generasi tabiin artinya apa? karena ini forum bapak yang dulu banyak berkecimpung diri dan lainnya dalam mindset kita kalau ingin menjadi umat yang baik umat yang sukses maka tidak ada jalan keluar bagi kita yang terbaik kecuali mencontohkan apa yang salah Allah dan Rasulnya contohkan kepada kita di jaman sahabat di jaman pagina dan seterusnya ada pun yang sekarang ini banyak berkembang dalam dunia kita sekarang ini ya banyak pemikiran-pemikiran pemahaman-pemahaman itu adalah merupakan hasil kreasi dan seterusnya hasil pemikiran bahkan mungkin juga ada yang berkembang ilmu ladudi dan seterusnya itu adalah pemikiran-pemikiran baru yang tidak ada pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya karena Rasulullah SAW itu mendapatkan ilmu mendapatkan wahyu dengan para sahabatnya dengan belajar, dengan menutup ilmu kepada Rasulullah SAW dan betul-betul bersungguh-sungguh dalam dunia itu intinya mari kita kembali ke ajaran agama kita kemudian semoga keislaman kita ini betul-betul menjadi Islam yang sempurna sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW mungkin ini sangat luas ya Pak sangat general ya paling tidak ini menjadi tonggak pemikiran bagi kita semua bahwa tidak ada generasi yang terbaik selain generasi Rasulullah generasi sahabat tabi'in-tabi'in dan seterusnya kemudian ini Pak Kos yang bisa memberikan penjaraan untuk kita semua sekali lagi terima kasih Pak Nana kemudian di lain waktu Allah pertemukan kita dalam kebaikan untuk bisa saling sharing kebaikan kepada umat kita saya sering apa namanya ayat atau hadis yang sering disampaikan Pak Kos kepada kita kalau pertumbuhan di itu Pak Nana di puncak itu apa namanya sebaik baik kalian adalah sebaik baik kalian adalah yang paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia mudah-mudahan hadis ini bisa menjadi apa namanya patokan untuk kita semua sering itu Pak Kos itu kalau dipuncak di Villa Jabu Krisni ada pertumbuhan sebaik baik kalian adalah yang paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia terima kasih terima kasih Pak Sepandi yang lele-lelisnya perlu belajar dengan orang-orang seder nih dengan semangat yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita udah dengar semua jadi yang paling baik adalah yang paling baik menurut kita jadi mengikuti apa yang dikemukakan oleh terima kasih terima kasih suara-suara aku semua yang sudah memberikan banyak pada kita jangan lupa kita insya Allah tanggal 27 juh kalau gak ada halangan kita mau offline udah kelihatan itu wajahnya Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum ini saya ganti-ganti baik-baik terima kasih terima kasih minggu depan insya Allah kita akan kita akan undang salah satu mantan tapi akalik ke bicaranya bidang lain dia seniman seniman foto seniman apa namanya suka baca poisi ya kalau acara tapi seorang direktur nah ini apa yang membedakan apa namanya realisasinya dengan visinya dia ini apa yang membedakan dia nah kita akan diskusi ya kenapa kok apalagi yang apalagi seperti usianya udah sama seperti kita ya tapi dia itu arahnya ke sana ini yang dibawa dia yang dibawa sama dia itu ada hobinya dia nah kita gak tahu jadi ada apa namanya ada yang hobinya cerama ada yang hobinya ini itu panggilan jiwanya nah ini mungkin satu hal yang perlu kita ingin tahu ya jangan-jangan fisik kita tampil seperti Pauhito tapi apa namanya secara basis punya punya kingan yang lain kita gak tahu fisiknya seperti Pak Supani Pak Supani punya yang lain gak tahu tapi sekarang ini Pak Supani ya begini ya begitulah Pak Supani gitu ya terima kasih Pak Pak Fusino sama-sama terima kasih terima kasih mudah-mudahan nanti kalau upamanya pengusahanya setuju tangan 27 kita bisa offline mudah-mudahan ya ya terima kasih semuanya mari kita sama-sama tutup dan membaca ke PARATU MAHDDI SUBHANNAKALALLAHUMAWI SUBHANNAKALALLAHUMAWI HANDITAH SUBHANNAKALALLAHUMAWI SUBHANNAKALALLAHUMAWI SUBHANNAKALALLAHUMAWI